Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Spontan gue selebrasi, maaf-maaf Gak seharusnya gue seseneng gitu ya Karena kita nyatakan gue sama Blackpool Albert Keiser kasih ke Dragovic balik Keiser dan Wah finishing dari Fuzan bagus sih, gila itu Insting dia itu loh, liat deh Bagus banget loh Asis dari Albert Keiser tadi Luar biasa Dan ya emang Pemain Blackpool yang kita terkenal cuma 3 itu gak bantu banget sih Karena kalo misalnya tadi kiparnya malas, Bonnie gue mungkin bakal Ragu-ragu buat mencet kotak, buat nendang Ini adalah gol kedua buat Fuzair di Evali Kwan Oke maksudnya itu 72, belum selesai pertandingan Blackpool masih bisa Kembali pastinya comeback Honor Maya, good job Rasher dan Pemain kita liat, Pugini dapet kemon, kasih ke Fuzair Kosong, sendirian please, gol, Fuzair Oh my God, that goal Gila sih dia Yang gampang bisa jadi gol, yang kayak gitu Eh yang gampang gak bisa jadi gol, yang susah jadi gol Tiga main masuk Clean shit luar biasa, tapi gila ini bener-bener nostalgianya parah sih, kacau sih Ini ngeliat kalau besar kayak gini 2007, aduh Sumpah kayak Di otak gue langsung ke flashback dari tadi Perjalanan panjang kita sama Blackpool tahun lalu Kacau sih Dan tahun depan juga kita bakal ngerasa hal yang sama Kalau kita pakai tim lain lagi nih, pakai tim baru Roto Glory, terus kita ketemu Chesterfield Bakal kayak gini juga nih nostalgianya Kacau Dan Ya walaupun Blackpool unggul post action, tapi kita unggul dalam Kalau percobaan gol mereka Jadi Kita bisa dilakukan pantas menang, dari satu-satunya gol tercipta adalah gol yang cukup bagus juga dari Fuzair Dan Blackpool itu emang ya di Ya Fahli Kwan, Chalto Tim Paman Bawa bisa dibilang Mereka ada di posisi 19 tadi sebelum Lawan kita, entah sekarang dimana Kayaknya kita bakal move on, kita bakal lanjut Akhirnya pertandingan yang lumayan Emosional tuh kelar juga Dumpah Dan ini Fuzair bakal gue masukin ke drill Supaya dia berkembang dan kalian juga di komen banyak yang minta dan Joe McCord udah naik ke 50 overall ratingnya, bagus Karena itu artinya sekarang kita udah gak punya pemain yang overall ratingnya 40-an Semuanya udah atlas 50 Joe McCord tuh pemain terakhir yang ratingnya 40-an kemarin Dan dia udah naik ke 50 sekarang, bagus Oke, dan up next Dua pertandingan dalam waktu tiga hari Di Liga dan Wah, ini nih Ini berita yang pasti kalian juga udah tunggu-tunggu Egy Mauna Fikri udah bisa bergabung Latihan sama tim senior Walaupun Pastinya di episode ini belum bisa main dulu Gue gak mau kasih dia Kayak langsung bener-bener gas main Baru Dinyatakan sembuh sama dokter, gue mau dia Latihin dulu aja gak apa-apa beberapa session baru kita Coba untuk Mainin dia di episode selanjutnya aja Untuk episode ini kita istirahatin dia dulu, gak masalah Tapi yang jelas suka bergembira bahwa dia udah Kembali Jadi episode selanjutnya ini bakal comeback Dia bakal kira main lagi buat Chesterfield Gue tau kalian udah Kangen banget sama Egy, sejujurnya gue juga Passing-passing dia, syuting-syuting dia, udah lama banget gak ngeliat itu Dan episode selanjutnya kita bakal liat itu Tapi kita bakal fokus dulu ke pertandingan ini Bu Zayn, penampilan luar biasa, dia bakal Terus Jadi starter, kalo dia bisa Lanjutin Penampilan positif kayak gini Kita bakal menjamu Portsmouth di Pro Stadium Tim yang cukup oke Pastinya Punya beberapa nama-nama Bagus Portsmouth Dan ini line-up dari Chesterfield Dilan parkin gue kasih sempat untuk main Lohner Maya Marshall Willard Lawrence Maguire Dan Benham Williams Ada McHord dan juga Synod Di defensive mid Kaiser Lacroix, Puhiri Dan depan Fuzair Jadi gue coba pake dua pemain yang Lebih berpengalaman Walaupun masih muda juga Synod sama McHord Gue istiratin Josuke dan Dragovic Oke, masuk main ke enam Ney Masih ke Lu Masih ke tengah kosong banget terus No Untung aja jelek loh Dibuang sama Benham Williams Good job Masih ke untar mungkin Tanah sepuh gini Terubal ke Fuzair Bisa diliat larinya dan kekuatan luar biasa Masih Fuzair C'mon Tangan sedikit, kasih shooting Wah, ga dapet Sayang banget Gila ga? Liat tuh Fuzair Dari sudut sesempit itu masih bisa Lepasin tembakan loh Rose Masih ke Close Lulut sana Crossing ke tengah Dari tadi ngacau banget Woy Woy Waduh Itu gak gol loh itu Bolanya nyangkut di atas Bekut Masih ke Jordan Synod Maksim Lekroa Tarang sepuhiri Liat, good job Masih ke Fuzair Ada Maksim Lekroa lari disana C'mon Sendirian Maksim Lekroa shooting Yes Go Luar biasa 1-0 buat Chesterfield Di menit 27 Dan lagi-lagi selebrasi Manekin Challenge dari main-main Chesterfield Itu bergerak menurut bagus dari Maksim Lekroa sih Bisa liat Asis dari Fuzair itu ya Dan tenang banget ke scroll loh Ini Maksim Lekroa kalo mainnya kayak gini mulu Gue juga jadi bingung loh Karena Egy udah mau balik kan Dan dari sekarang Maksim Lekroa itu lagi nampatin positinya Egy Gol keempat dia di Evalikuan Luar biasa Albert Kaisar Kali kasih kartu kuning sama Asis Main yang Kalian harus inget dia masih 16 tahun Gue gak bakal Lupa Buat ingetin kalian itu Gue bakal terus ingetin Jadi kalo misalnya dia emang kadang-kadang suka emosional Terus kayak suka Melakukan tangan-tang kalian gak perlu ya itu Dimaklumi aja masih muda dia 7 menit terakhir Corner kick buat Portsmouth Neng Smith Kasih ke tengah Bahaya ada Clark Woi Kosong banget loh itu buset pemain Kita besparkin ya Ini tepi sedikit ya tadi tuh Tiga menit terakhir Kita masih nguluh 1-0 Rose Masih bespark Rose Dapet bola Woi bersih kali Tumpah nih bola tadi Sina tackle-nya Bangka balik ke sekartmu Wasit Karatuk kuning lagi Coba liat di replay Woi Oh gak kena bola sih ternyata Gue kira kena tadi Free kick buat Portsmouth di menit-menit akhir Neng kering banget sih Naismith Si ke tengah Bahaya No! No! Astaga Yang bener aja penalti gila di menit 90 Aduh Gak ngerti lagi gue Kartu merah lagi Iya Ben & William send off Dan mereka dapat penalti di menit 90 Aduh Sumpah Dilan Parkin bisakah Menggagal penalti ini Come on Ah salah arah Wah gila sih sumpah Episode kemarin juga kita kayak gini nih Harusnya ada menang Kebabunan di menit akhir Terus sekarang kejadian lagi Di menit 90 Lawan Portsmouth Gila bener-bener lho Kayak itu build apa tadi dari kita ngasih free kick di tengah lapangan Pelanggaran Joran Sinet Terus mereka ambil free kick itu ke tengah Terus pelanggaran tuh Ini udah gak ada waktu men Mereka dapat bola mereka nyerang lagi sekarang Mereka dapat bola mereka nyerang lagi sekarang Maguire tak kalau bagus Masih ada kesempatan kah Rolling Ah elah Sit sit Itu lagi nyerang lho Full time muscle yang kita drop 2 poin gitu aja Bener-bener kita tinggal hang on tinggal nahan Semenit aja tadi tuh Dapet 3 poin kita Bedanya gila bener-bener lho 3 poin sama sarang itu cuma dapet 1 poin Dari pertandingan Portsmouth Kacau banget Asli Aduh gila nih Liga bener-bener kacau lho Kayak kerasnya sih keras lho Asli Kayak musim lalu tuh kita di YFL League tuh Kelihatan gitu dari awal Kalau misalnya emang ini pemain-pemain udah mulai Mainnya gak jelas Kayak Emang ada lah Pasti kan gak mudah untuk main waktu 46 pertandingan semusim Dan Corsi Center tuh gak bisa kan Pasti kayak ada aja 1-2 pertandingan Mereka lagi mager gitu Lagi kayak konsisten segala macem Itu keliatan Kita kalah kok kayak gitu Tentu seri Drop point Kalau ini tuh gak Di Liga sekarang tuh kita main bagus pun kadang-kadang Tinggal Sisa semenit 2 menit Gak konsisten sampe akhir aja tuh kayak gitu Harga yang harus dibayarnya masal banget Hilang 2 poin kita tadi Bener-bener harusnya kita Tinggal nakal semenit aja tuh 3 poin menung kita dapet Konsentrasi itu bener-bener harus sampe akhir Gila gak? Dan ini pertandingan selanjutnya Pertandingan ketiga di episode ini Kita run Walsall Tim yang gak jauh di bawah kita Kita di posisi ke-8 Mereka di posisi ke-13 Tuh gak salah tadi Jadi ini bakal Cukup sulit Dan mereka pakai formasi 4-2-3-1 Oke miripin makanya kita Ada Ostumer tuh kayaknya gue Belum yang familiar sama namanya nih Gak tau dari Rackpool kayaknya ya Ostumer ya Dulu kita sering ketemu Entahlah gue lupa Tapi yang jelas kita belum pernah ketemu Walsall kan di Series Kremot ini kan Berarti kita belum pernah ketemu Ostumer Tapi gue kayak tau ya Pernah denger itu nama Oke ini starter untuk Chatterfield Thomas kembali ke line-up Esa Pinheiro Radeback Muda di kanan Ada Zimopoulos Maguire Rezaldi kembali ke line-up juga Dragovic Kay juga kembali Kaiser Jerolim yang di tengah Sinliquan start di right wing Atau right mid Dan Goziugu Akhirnya Kembali jadi starter Utama kita Untuk pertandingan ini Ini juga persaingan yang Cukup berat antara Ugu dan Fuzair sekarang nih Kayak Ukbo udah jadi pilihan ketiga gila Gagak kita dapet striker muda yang bener-bener bagus Walaupun kayak Ukbo Lebih muda daripada Fuzair sih Ukbo itu masih 19 tahun deh Seinget gue Fuzair udah 20 tahun kan Jadi Eh kita punya striker muda yang Cukup oke Ada dua gitu Gue sih gak masalah Ukbo gue bakas kesempatan tenang aja Gue gak bakal Jual dia tiba-tiba gitu loh Enggak Oke dan ada basket stadium Pertandingan IFA Lake Wanta Walsham Juga Chesterfield Jadi mulai Masuk mulai keempat Kostumer dia Pemain yang gue Sering denger namanya Nomor 10 Morris kasih ke Cavalier Morris Crossing ke tengah berbahaya Kate Thomas Good job Gila tuh pemain Nampar badannya sendiri Tuh gak dapet Kostumer lah gila ini Main gila loh Cepatannya Crossing ke tengah Dapet list No Uh kena tiang Wah gila Gak ketepis tuh emang kena tiang aja Sundulan dari Jackson Nomor 9 main mereka Edwards Di sisi kiri lagi-lagi Crossing ke tengah Buang Zimopoulos Good job Mereka Manfaatin sayap banget loh Dari tadi mainnya Rowling Sika Sini Kwan Oke Tahan dulu sedikit Rana sangat bagus 5 menit terakhir bawa pertama Edwards Lagi-lagi laut sayap Serangan mereka Lewat masih sapi nyeru Kasih ke Jackson Woi Shooting Oke untungnya Masih bisa diantisipasi dengan mudah Sampai Simon Thomas Oke masuk obat 2 Gantin kita yang nyerang-serang Laut sisi sayap Ada sini Lee Kwan Di kanan Kasih ke tengah Come on Wah Berhasil dibuang keeper mereka Gozil gue ambil Kasih ke Dragovic Rana sangat bagus itu Dragovic Shooting lagi kiri dari Dragovic Tipis loh itu Kenceng lagi lumayan Sayang banget Morris Kasih kanan Ceput kejar Rizaldi Crossing ke tengah Woi-woi Ini dateng No Waduh Itu masih off target Tendang dari Edwards Ngeri juga nih Walsall Oke Bo Karbin Dan Zavon Hanz Bakal gue masukin Di menit 70 Sisa 20 menit lagi Skor masih imbang 0-0 Hannigan Tengah lapangan Kasih dia ke Edwards Waduh Pasing-pasing mereka Kaos Tumar pegang bola Kayak dapet Kasah ping-yero Good job Subction bagus Sudah Wah Salah passing lagi Kaos Tumar Waduh Terubal ke Edwards Sisi kiri Plus ada yang kejar Kayak good job Zimapul Woi Kena tiang gila Keliran se-Zimapulus Buset dah Itu gak masuk gaung sendiri lho Itu bisa di on-go Gaung kita tuh Oh Dragovic Dribblenya bagus banget Come on Masih Dragovic Dragovic Shooting Aduh ketutup Sumpah itu Wall Dribblenya udah bagus tuh Kelamaan juga si Dragovic Tadi Waduh di counter nih kita No Peter sekarang Waduh Zabon Hans lewat Sampai bayar Come on Kejar please Sampai kasih ke tengah Yes Good job Subction bagus Tunggu Tunggu Kebubulan kita disitu Ukbo Kasih menangkan udara Kasih ke Ayas Karbin Cuman Karbin Serangan terakhir kita mungkin Di injury time 2 menit Kasih ke tengah Gagal Dan itu dia Akhir ada pertandingan Imbang 0-0 gitu Tanpa gol asli Kacau juga nih Lagi-lagi tuh drop point Tapi well Positifnya adalah kita gak kalah sama sekali di episode ini Tiga pertandingan Satu kemenangan Dan dua hasil imbang Ya mungkin imbangnya itu kita Agak-agak konyol tadi Pertandingan sebelum ini Laun Portsmouth harusnya bisa menang Dan tuh bola melayang barusan Tapi di pertandingan ini sih emang ini Olan Walsall ini emang Alot banget sih asli Benar-benar kayak mereka juga punya kesempatan lumayan Mereka maju ke daerah pertandingan kita sering banget tuh Lewat sisi sayap Kalian udah liat dari awal Dan bahkan Man of the match aja drago fit di tengah Bayangin Jadi itu membuktikan bahwa emang Ya kedua tim Ada kesempatan Tapi emang gak bagus aja mainnya Oke dan kita Stay sih Di posisi ke-8 Kelas 7 sementara YFA League 1 Yang artinya kita gak jauh dari Playoff Dan Mungkin target realisis kita Kalau mempromosi Bukan otomatik promotion Tapi playoff Yang artinya kita finish di posisi ke-3 Sampai ke-6 Bukan di top 2 Karena kita Jujur lumayan sulit sih ini Karena gini loh Bukannya gue gak percaya kemampuan main kita Atau gue pesimis ya Tapi lebih ke Tim kita ini butuh waktu untuk berkembang Untuk mereka bisa main bagus Itu butuh waktu Dan Bradley Barry juga udah kembali dari Cederanya Ini berita bagus banget Episode selanjutnya Berarti 2 pemain penting kita Egy dan Bradley Barry udah kembali Jadi iya kita butuh waktu aja Karena ini Isi pemain main kita tuh Tim muda semua Gue asal kalian Atributnya Vuzayar Habis liat Jadi ada beberapa yang 60-70 Curvenya dia bagus Membuat control Dan main main kayak Vuzayar gini ya Bakal berkembang Dalam waktu 6 bulan Semusim 2 musim ke depan Jadi Emang gak mudah Gak bakal langsung instant Dan kita pun juga kan Belum datangin pemain yang emang Bener-bener bagus Dan ini main Yota Kalimiter baru kita Gautier Main dari Perancis Yang juga Udah ada statistik beberapa yang bagus Curve itu 77 Lihat 75 free ke akurasi Mantep loh ini Bisa jadi perendam free ke kita loh Kidal Main Perancis 17 tahun Oke Menarik Jadi ya Mungkin itu Kalau mempromosi Harus Playoff Paling realistis Jangan terlalu muluk-muluk Bilang kita finish di Top 2 Atau jadi juara bahkan Sulit banget bakal Oke dan ini overall tertinggi Di tim kita saat itu Dilan Parkin Sama Egy Morna Fikri 71 masing-masing Tadi yang terendah Jomak Kord 50 Jadi Dilan Parkin menariknya itu Tertinggi loh Overall ratingnya 71 men Di usia masih 19 tahun Dan gue percaya Parkin ini masih Bakal jadi keeper Yang bener-bener bagus nantinya Tenang aja Walaupun gue Sekarang lebih sering Kasih sempatan buat Simon Thomas ya Tapi tenang aja Parkin itu tetap gue Tau lah kayak dia Punya masa depan di klub ini Dan gue yakin Dia bakal berkembang Dan liatnya dia Pemain dengan overall tertinggi Di sekuat kita saat ini gitu loh Jadi itu Berbicara banyak lah Tentang jalan Parkin Tenang aja Oke jadi itu dia Tiga pertandingan Yang Ya bisa dibilang Cukup melelahkan Karena kita Udah gak bisa lagi tuh Kayak tahun lalu Di YF League tuh kita Dengan mudahnya Ngelewatin Tim-tim di liga Main gampang Menang Kiri kanan Nyetak Goal banyak Segala macam Gak bisa lagi disini men Ini udah A whole new level Dan kita dateng Harusnya targetnya Cuman stay gitu loh Sebagai tim promosi Bukannya Fight for promotion lagi Ke atas Tapi ya pasti Target pribadi gue kan Dan Ya gue butuh kalian Untuk Tetep support tim ini Karena ini tim yang sangat muda Tim yang bener-bener Berpotensi banget Menurut gue Ini dibanding Blackpool Tahun lalu gue sering bilang Tim Chesterfield ini Punya potensi Jauh Lebih bagus daripada Blackpool Asli Kayak dari jumlah Main-main muda Asli Chesterfield aja Dibanding Pemain muda asli Blackpool Wah jauh banget men Yakin gue Kalo kalian hitung tuh ya Tahun lalu kita di awal Pemain asli Blackpool Siapa coba yang masih muda Dan berpotensi Paling cuman Miles Bonny Sama Bright Osai Samuel Udah Gue udah pernah bilang gini Kalo gak salah Di salah satu episode Chesterfield nih Terus di Chesterfield sekarang Kita punya pemain muda Bahkan hampir semuanya Pemain muda Yang ada di Chesterfield Dibandingnya itu Dua pemain muda Blackpool Dan emang salah satu Target gue Atau misi gue Adalah gue gak mau terlalu banyak Bongkar pasang Gue maunya tuh Ntar begitu kita Di Premier League Ya ini nama-nama mainnya Kalian lihat sekarang Bakal tetep Ada di kita Dan bermain di Premier League Gitu loh Karena kalo misalnya gue Bongkar pasang Dan ntar Misalnya pas kita bermain Premier League 11 pemain ini beda Sama 11 pemain yang start hari ini Kita di Eiffel League One Apa artinya Roto Glory gitu loh Istilahnya kayak Eh ya ngapain Justru seluruhnya Roto Glory Itu lah gimana Kita sama-sama Sama pemain yang kita Mendikasi dari awal Istilahnya jadi model kita Dari awal Kita kembangin mereka Itu dia Poin dari Roto Glory Jadi begitu kita Nyampe di level tertinggi Di Premier League Kita bisa ngeliat Nama-nama mungkin Kayak Dylan Parkin Joe Rowley misalnya Terus pemain Indonesia kita Mereka tuh udah punya Rating yang tinggi Dan bisa Fight Di Premier League itu Yang gue mau liat Dan gue tau itu gak mudah Kalian mungkin bakal Gue udah bilang dari awal musim ini kan Kalian gak bakal Kayak musim lalu nih Ngeliat kita menang banyak Segala macem Sering Nyatok gol lebih dari dua Di liga dan lain Gak bakal tuh kayak gitu Ini musim ini kita Bakal banyak Menang tipis 1-0 2-1 Karena gak mudah untuk menang Dan semua tim yang kita lawan Di Divisi ini Kualitasnya di atas kita Karena kita merupakan tim promosi Sesimpel itu aja Jadi setiap pertandingan Yang kita jalani Di FLE 1 tuh Semuanya pertandingan sulit Jadi kalian harus inget itu Dan Pastinya Ini gue udah gak sabar Buat episode selanjutnya Karena kalian udah tau Egymon FG kembali Terus Bradley Barat juga kembali Walaupun kayak itu Artinya gue harus drop Ya Maksim Lekroa Obviously Dan Right back kita Loch Narmaya Dan Pinheiro Akhirnya bakal jadi backup lagi tuh Karena si Bradley Barri Udah balik kan Cuman yang mungkin Ntar kita lihat dulu Kalau misalnya Bradley Barri Ternyata Mainnya Gak bagus Atau di gitu-gitu aja Bukan gak mungkin Loch Narmaya bakal start loh Walaupun Loch Narmaya Adalah pemain gratisan Pemain yang baru kita datengin Tapi kalau dibisah lebih bagus Daripada Barri Why not Kita jadiin de-starter Sama halnya dengan Maksim Lekroa dan Egymona Fikri Gue gak menganak Emaskan Egy sama sekali Tapi emang pada nyatanya Musim lalu Egy Tampil luar biasa Dan selalu dia bisa jadi Pembeda saat kita mainin Gitu loh Dan Maksim Lekroa udah mulai-mulai Bisa menunjukkan hal itu Udah ada lah Sekali dua kali dia Main bagus Tapi Itu dia Kita Harus liat dari penampilan mereka berdua Kita harus Nilai sendiri Ntar Kalian mungkin bakal liat juga Bakal nilai juga ntar Tapi yang jelas ya Episode 10 juta kita bakal Nikmatin Pasing-pasing Dari Egy lagi Jadi itu aja dari gue Mungkin untuk episode 41 ini Terima kasih buat nonton Jangan lupa buat like Subscribe Now see you in the next one Bye guys Sampai jumpa